. Keinginan Madura United dalam mewujudkan misi untuk menjadi juara paruh musim Liga 1 Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2023 akhirnya gagal. Madura United berbagi satu angka lewat hasil imbang 0-0 melawan Rans Musantara FC pada pekan ke-17 di Stadion Sultan Agung Bantul, Jumat 23, 12,22. Hanya mendapatkan satu angka, jelas membuat Madura United merah dan pasalnya, mereka begitu optimistis untuk merauk poin penuh melawan Rans Musantara FC. Tambahan satu angka itu memang membuat tim berjulukan Laskar Saper Kerap memoleksi 33 poin, sama dengan Bali United dan PSN Makassar. Sementara Madura United tergeser ke urutan ketiga karena kalah head-to-head dengan Bali United, akibat pernah kalah 1-3, tanggal 12 Desember lalu. Di sisi lain, hasil imbang ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Madura United menjadi tiga laga. Periode itu dihasilkan dengan lima poin. Seturut kemudian, Fabio Levundes menjabarkan bahwa hasil imbang 0-0 kontra Rans Musantara FC tak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah kinerja agung setiawan selaku wasif. Ada sejumlah keputusan wasif yang dinilainya kurang tepat, sedangkan hal kedua adalah ngepetnya waktu plus cuaca yang panas. Anak asumnya berpelit keringat melawan cuaca selama lima hari berturut-turut. Begitu pertandingan dinilai, baik Rans dan Madura United langsung saling serang. Walau demikian, kedua tim tersebut masih kesulitan untuk memaksimalkan serangan. Menyadari serangan Rans, Madura United terus mencoba untuk menyerang balik. Hanya saja, mereka juga tak mampu menungkus pertahanan Rans yang sangat rapat dan sinit ditengbus. Pasukan Rans terus mencoba menyerang. Peluang kembali datang pada menit ke-41. Hanya saja, sepakang Mitsuru Matsuoka masih melambung dan babak pertama berakhir imbang dengan skor 0-0.